salam plantar Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sore hari yang berbahagia ini izinkan The Brunel menjawab pertanyaan dari jabat The Brunel Pak apa sih fungsi dari pupuk kisrit dan untuk sawit dan takaran yang dibutuhkan dan bagaimana dan aplikasinya penggunaannya itu bagaimana bahwa di dalam budidaya kelapa sawit kisrit merupakan biasa digunakan sebagai sumber magnesium karena bahwa di dalam pemupukan kelapa sawit itu sumber magnesium itu ada dua yang bisa digunakan pilihannya kalau tidak pakai dolomit kah atau mau menggunakan kisrit dimana kalau kita menggunakan dolomit itu ada magnesium oksidanya itu di 18 sampai 22 persen sementara kalau di kisrit itu angkanya di 26 persen magnesium oksida lah kedua pupuk ini adalah pupuk yang sangat berbeda karakternya itu sangat berbeda dimana bahwa kalau kita ngomongin apa namanya kalau ngomongin dolomit bahwa memiliki kandungan cao yaitu sekitar 30 persen sehingga penggunaan dolomit adalah menaikkan pH sementara kebalikannya kisrit kisrit memiliki romus kimia itu adalah MgSO4 sehingga di dalam apa namanya kandungan kisrit sendiri selain mengandung magnesium tapi juga mengandung sulfat yaitu dimana bahwa biasanya kalau di dalam kemasan pupuk kisrit sendiri itu ada dua apa kandungannya adalah 26 persen magnesium oksida dan ada 21 persen sulfurnya lah dimana bahwa karakternya kalau dolomit menaikkan pH kalau kisrit adalah cenderung menurunkan pH karena ada kadar sulfatnya lah kalau kita ngomong fungsinya ini seperti pertanyaan mahasiswa bahwa magnesium adalah sebagai penyusun klorofil sehingga dengan adanya pemberian kisrit ataupun dolomit adalah bagaimana memenuhi unsur haram magnesium bagi tanaman kelapa sawit dimana bahwa magnesium adalah salah satu penyusun dari klorofil kekurangan magnesium pada tanaman kelapa sawit akan menyebabkan gagal pembentukan klorofil atau hijau daun yang dimana kalau kekurangan magnesium itu cenderung belang-belang saya sampai ketika daerah daun yang kena matahari dia akan belang-belang lah ini jadi apa namanya magnesium ini harus dipenuhi karena bahwa dalam struktur kebutuhan tanaman kelapa sawit magnesium merupakan unsur haram ketiga kebutuhan terbesar setelah kalium nitrogen baru masuk magnesiumnya lah kalau kita ngomongin takaran itu adalah bagaimana bahwa di dalam rekomendasi pupuk sendiri secara jeneral di beberapa perusahaan ataupun PPKS tidak menggunakan kisrit sebagai sumber magnesium karena bahwa apa namanya satu harganya cukup lumayan dan apa efeknya salah satunya adalah dia apa namanya memiliki sulfur atau sulfat yang dia akan menurunkan pH sehingga banyak tidak direkomendasikan namun apakah kisrit bisa digunakan jawabannya sangat bisa digunakan yang karena bahwa reaksi biasanya kisrit digunakan untuk apa ya untuk tanaman kelapa sawit yang mengalami kekurangan unsur haram magnesium dalam kondisi yang sudah parah baik ada di pemibitan api di tanaman belum menghasilkan baik di tanaman yang sudah panen itu tetap ketika dia membutuhkan unsur haram magnesium dalam waktu yang relatif cepat maka penggunaannya adalah kisrit bukan dolomit sebagai contoh bahwa di dalam pemibitan misalnya di bawah pada sore hari ini juga kondisinya ada tanaman kelapa sawit yang mengalami penguningan parah pada daun bawahnya yang disebabkan karena apa namanya disebabkan karena penguningan seperti ini nah kuning seperti ini adalah kekurangan magnesium dimana pemberiannya rata-rata untuk tanaman yang apa bibit yang ada di main nursery penggunaannya adalah 10 gram kisrit per polybagnya ya ini tinggal ditaburkan saja kemudian disiram karena bahwa ketika sudah menguning seperti itu kekurangan magnesium yang ada pada daun itu bersifat permanen artinya bahwa yang kuning yang ikhlaskan saja kita tidak bisa menguning kemudian mengecat kembali menjadi hijau itu tidak bisa karena bahwa sekali lagi yang tadi saya sampaikan kekurangan magnesium adalah menyebabkan gagal pembentukan klorofil daun sehingga ya itu tadi jadi agak belang kadang-kadang bagian bawah namanya bawah daun apa pelapah baling bawah itu mengalami penguningan yang yang sangat fatal ya seperti itu nah pada tanaman yang sebelum menghasilkan itu juga bisa digunakan karena relatif di apa ya beberapa kasus yang ada di lapangan bahwa tanaman kelapa sawit akan mengalami kekurangan magnesium disebutkan oleh beberapa hal salah satunya adalah ketika kita menanam kelapa sawit di apa ya menanam kelapa sawit di lapangan lubang tanamnya tidak menggunakan dolomit walaupun misalnya mineral 250 gram gambutnya adalah tetap menggunakan 500 gram jadi tetap harus diberikan hal ini adalah untuk mengantisipasi di dalam rekomendasi lama tempat saya bekerja dulu menggunakan RP saja menggunakan rokspopat saja di dalam lubang tanamnya namun sekarang juga sudah ada ditambah dengan 250 gram dolomit untuk mineral hal ini selaras adalah bagaimana mengantisipasi ketika kita menggunakan bibit-bibit beli dari penangkar dimana bahwa dulu waktu di penangkaran magnesium tidak diberikan artinya bahwa ketika kita di pembibitan ketika kita menggunakan pupuk yang direkomendasikan adalah 12, 12, 17, 2% magnesium oksida yang ada itu tidak malah banyak menggunakan misalnya 16, 16, 16, 15, 15 sehingga daunnya hijau tapi dia kemungkinan akan kekurangan unsur haram magnesium akan mungkin terjadi ketika di lapangan nah pada tanaman yang sudah panen kisrit juga bisa digunakan namun memang di dalam penggunaan kisrit ini sahabat-sahabat semuanya harus memperhitungkan ketika kita mungkin di lahan mineral konsep dasar pemberian magnesiumnya adalah tahun ini menggunakan dolomit, tahun besok menggunakan kisrit, tahun besok dolomit, tahun besoknya kisrit jadi berselang-selang supaya bawa penurunan pH itu tidak terjadi secara drastis kalau misalnya sahabat-sahabat kita sudah pakai ZA, ada sulfatnya kemudian pakai TSP yang ada asam bebasnya 5%, 10% ditambah magnesium sebabnya dipenuhi dengan kisrit, tanah harus memakai asam sehingga di dalam yang tanah mineral maka penggunaannya tahun ini dolomit, tahun besok kisrit, tahun ini dolomit akan jauh lebih baik dibandingkan kisrit memang walaupun kisrit ini merupakan pupuk yang relatif cepat terserap reaksinya lebih cepat dibandingkan dolomit karena bahwa dolomit terbuat dari batuan yang digrose, diayak dengan menggunakan misalnya 100 mesh atau 80 mesh diayak dan di packing sudah dijual tapi kisrit tidak seperti itu jadi dia memang reaksinya relatif lebih cepat sehingga sekali lagi sahabat-sahabat berundol kisrit biasa digunakan untuk tanaman kelapa tapi pada kondisi yang sudah relatif kekurangan magnesium parah tapi kalau untuk reguler maka banyak orang bertanya Pak Pendi apakah dolomit setiap tahun harus digunakan? jawabannya adalah tetap digunakan untuk sebagai sumber unsur haram magnesium tapi juga di satu sisi adalah untuk menjaga pH tanahnya untuk mendekati netral karena pemasaman tanah itu tetap akan terjadi di sisi lain bahwa kisrit merupakan pupuk yang banyak impor dari Jerman dan di Indonesia ada beberapa kisrit lokal dari Aceh juga ada nah bisa digunakan gak sih Pak Pendi? ya bisa saja bisa-bisa digunakan ini tapi kalau harganya memang jauh apa ya kisrit dari Jerman dengan lokal dari Aceh harganya cukup jauh tapi tetap lokal Aceh tetap bisa-bisa digunakan nah berapa sih Pak Pendi penggunaannya? jadi kalau seandainya sahabat berundol memiliki memiliki rekomendasi yang apa namanya rekomendasi kemudian kok ada dolomit rekomendasinya menggunakan dolomit misalnya 1 kg dolomit jadi kalau menggunakan menggunakan apa namanya menggunakan kisrit berapa? maka rekomendasinya adalah 0,6 sampai 0,75 kali dari dolomitnya sehingga kalau misalnya dolomitnya 1 kg atau 1000 gram maka kisrit bisa diganti dengan menggunakan kisrit adalah 600 sampai 750 gram silahkan saja kalau misalnya dolomitnya 2 kg ya tinggal kali 2 1,2 sampai 1,5 kisrit per pokok per tahunnya tapi sekali lagi sahabat berundol itu kalau untuk di lahan mineral bisa digunakan tapi kalau gambut saya rasa kita tidak perlu menggunakan kisrit sahabat berundol karena kalau kisrit kita digunakan untuk digambut maka kita sudah kehilangan 2 hal yang pertama tidak menaikkan pH malah justru menurunkan pH-nya yang kedua reaksinya juga lambat karena bahwa ketika kita melakukan pemupukan dolomit di gambut satu mau magnesiumnya ada kemudian menaikkan pH tapi kalau kisrit ada sulfatnya 21% sulfurnya juga akan menurunkan pH jadi kita akan malah saya kira-kira malah rugi tapi apakah bisa digunakan dalam kondisi yang urgent Pak Wendy? ya jawabannya bisa kalau memang menggunakan apa mau menggunakan kisrit di lahan gambut untuk proses reaksinya yang lebih cepat maka sahabat berundol juga harus menyeimbangkan bagaimana pemupukan pospornya dengan menggunakan rok pospat jangan pakai TSP itu ambah-amblek lagi nanti pH-nya seperti itu sehingga ya gunakan kisrit sebagai pupuk untuk dalam kondisi yang ekstrim saja tapi selain itu ya tetap menggunakan dolomit jauh lebih baik semoga bermanfaat bagi sahabat berundol semuanya dan saya juga salam planter Indonesia salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh